Informasi berikutnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta agar Rafael Aluntri Sambodo, seorang pejabat pajak yang anaknya menjadi tersangka penganiayaan, dicopot dari jabatannya. Pencopotan ini sebagai buntut kasus penganiayaan anaknya Mario Dandi Satrio terhadap Kristalino David Ozora alias David, di mana kasus tersebut telah memberikan persepsi negatif terhadap instansi Kementerian Keuangan. Sri Mulyani mengatakan dasar pencopotan tersebut yakni Pasal 31 Ayat 1 PP 94 Tahun 2001 mengenai disiplin PNS. Sri Mulyani juga meminta seluruh proses pemeriksaan dilakukan secara detail untuk memutuskan hukuman terhadap Rafael. Di dalam rangka untuk Kementerian Keuangan mampu melaksukkan pemeriksaan, maka mulai hari ini Saudara RAT saya minta untuk dicopot dari tugas dan jabatannya. Dasar pencopotan dari jabatan struktural adalah Pasal 31 Ayat 1 PP 94 Tahun 2021 mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Saya minta agar seluruh proses pemeriksaan dilakukan secara detail dan teliti hingga kemudian bisa menetapkan tingkat hukuman disiplin yang kami dapat tetapkan. Terima kasih telah menonton!